Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kehidupan yang Berdampak. Sejak peristiwa Pentecostal, kerja atau kekristenan mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan keberadaan ini menimbulkan keresahan bagi pemerintahan pada zaman itu. Karena itulah, orang-orang percaya ditekan bahkan dianiaya oleh pemerintahan Romawi dan orang Yahudi yang membenci kekristenan. Sehingga orang-orang percaya harus berwencar, harus melarikan diri mencari tempat-tempat aman. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 1 dicatat orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di tempat itulah, orang-orang percaya tinggal sebagai pendatang dan perantau. Tujuannya apa? Untuk menguatkan orang-orang percaya dalam menghadapi penganiayaan yang berat dan untuk menasihatkan bagaimana berbeli laku sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai hamba Allah, untuk menjadi berkat di mana mereka tinggal. Nasihat ini menjadi sangat penting juga bagi kita semua pengikut Kristus pada zaman ini. Kita adalah warga kerajaan Allah yang hidup menumpang di dunia ini. Kita harus menjaga nama baik kerajaan Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita fahami terlebih dahulu apa saja yang perlu kita waspadai ketika kita hidup di zaman now. Yang pertama adalah waspada hidup di mana zaman serba gampang dan cepat. Itulah dampak dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membuat semuanya menjadi gampang dan cepat, sehingga berfokus pada kenyamanan, pada kemudahan. Orang-orang menjadi lebih suka konsumtif, orang-orang tidak produktif lagi, karena semuanya serba gampang dan cepat. Bahkan banyak juga gaya hidup mencari kenikmatan, mencari kenyamanan, bahkan kemewahan. Kenyamanan diri menjadi satu-satunya hal yang paling berarti. Itu yang perlu diwaspadai. Yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah hidup berpusat pada diri sendiri. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah FOMO dan YOLO. Itu adalah kehidup yang berpusat pada diri sendiri. Itu perlu diwaspadai, karena itu sangat berdampak negatif. Yang ketiga adalah yang perlu diwaspadai di mana dunia semakin lama, semakin jahat. Kita tahu bahwa pornografi merajalela, kejahatan merajalela, Bahkan seringkali dalam tontonan anak-anak, akhir-akhir ini kita mendengar berita, sudah mulai ada unsur-unsur LGBT yang disisipkan dalam tontonan anak-anak. Ini menandakan bahwa semakin lama dunia semakin jahat. Yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah banyaknya bahaya-bahaya terhadap kekristenan. Banyaknya faham-faham yang bertentangan dengan kekristenan. Contohnya seperti moralisme, di mana yang penting tindakan yang bermoral, Injil itu hanya berita saja. Itu sangat bahaya terhadap kekristenan. Contoh yang lain adalah seperti relativisme, Artinya tidak ada yang mutlak, termasuk Allah dan Alkitab, Di mana semua agama sama, tidak ada nilai-nilai yang kekal. Itu sangat bahaya terhadap kekristenan. Dan yang terakhir yang perlu kita waspadai adalah Adanya teologi yang sesat, Adanya nabi-nabi dan guru-guru palsu. Oleh sebab itu, mari kita miliki cara hidup yang baik, Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2, Ayat 12 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Pada hari ia melawat mereka. Bagaimana cara memiliki hidup yang baik? Yaitu dengan menjauhkan diri dari keinginan daging. Kita harus berusaha untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging kita. Mari kita hidup tunduk kepada lembaga pemerintah. Mari kita hidup sebagai orang merdeka, hidup sebagai hamba ala. Hidup untuk Tuhan. Dalam 2 Korintus 5, Ayat 15 dituliskan, Dan Kristus telah mati untuk semua orang, Supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan yang terakhir, cara memiliki hidup yang baik adalah, Teguh berpegang pada kebenaran firman dan pimpinan roh kudus, Supaya kita tidak mudah terombang ambing oleh ajaran sesat. Ketika kita sudah memiliki cara hidup yang baik, Hidup kita akan berdampak. Berdampak seperti apa? Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2, Ayat 15, Sebab inilah kehendak ala, Yaitu supaya dengan berbuat baik, Kamu memungkamkan kebijikan orang-orang yang bodoh. Mengalahkan kebijikan, kejahatan, Jangan dengan pembalasan, Tetapi dengan perbuatan baik. Dan yang kedua, Adalah mari kita menjadi pelaksana amanat agung. Mari kita memberitahkan injil atau kapal baik. Tidak harus bermodalkan pengetahuan teologi ya, Tetapi berdasarkan kasih dan anugerah kristus yang telah kita terima. Dan mari kita memberitahkan itu kepada mereka-mereka yang belum mengenal kristus, Kepada mereka-mereka yang menuju kebinasaan. Mari kita saling menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dan cara supaya berdampak adalah dengan berbuat baik. Mari kita tidak jemuh-jemuh berbuat baik. Dalam Galatia 6, Ayat 2 dan 10 dituliskan, Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan yang tidak kalah penting adalah, Mari kita berdoa syafaat. Itu semua mari kita kembalikan, Untuk memuliakan nama Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Mari kita sadari bahwa waktu hidup kita ini sangat-sangat terbatas. Kita tidak tahu kapan hidup itu akan lepas dari diri kita masing-masing. Mari kita mendorong diri kita untuk bangkit dan keluar dari zona nyaman kita. Mari kita mulai bergerak untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Termasuk juga kepada mereka yang mengaku diri beragama Kristen, Tetapi tidak hidup sebagaimana seharusnya bahkan hidup dalam dosa. Mari kita berkarya, Mari kita berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan mari kita memuliakan alam lewat hidup kita. Amin. Demikian renungan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.